Intro Halo selamat pagi adik-adik semuanya Wah kalau Kak Rulia lihat dari sini senyumnya cerah semuanya ya Wah pasti adik-adik di rumah kabarnya baik-baik aja tambah sehat kan Kalau adik-adik tambah sehat, tambah seriat, tambah semangat Kak Rulia pun wah senang sekali ya Kak Rulia harapkan tiap hari adik-adik sehat dan tetap semangat Untuk pagi ini kita akan memulai ibadah kita sekolah minggu Nah supaya pagi ini kita semuanya tambah semangat, tambah ceria Yuk mari sama-sama kita menyanyikan lagu Happy Yayaya Oke nah sebelum nyanyi Kak Rulia minta ada adik yang di rumah Bangkit semuanya berdiri oke Kita pujikan bersama-sama Happy Yayaya Happy Yayaya Aku senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan Malam jadi impian Cintaku semakin berdiri oke Cintaku semakin berdiri oke Kita berdoa bersama-sama yuk Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesehatan Tuhan Yesus sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur Amin Nah sekarang ini Kak Rulia akan menyapa teman-teman yang ada di rumah Ya kira-kira siapa nih yang akan disapa sama Kak Rulia Kalau Kak Rulia siapa? Angkat tangan halo halo Ya nah yang pertama Kak Rulia akan menyapa Alkinda Mulyan dan Mainggolan Selamat pagi kinder, selamat hari minggu Selanjutnya Kak Rulia akan menyapa Calvin Nolan Selamat pagi Nolan, sehat kan? Oke puji Tuhan Terus selanjutnya Kak Rulia akan menyapa Fibi Susanto Selamat pagi Fibi, selamat hari minggu Selanjutnya Kak Rulia akan menyapa Eleanor Megan Oy Selamat pagi Megan, sehat ya puji Tuhan Selanjutnya Kak Rulia akan menyapa Cornelius Nehemia Selamat pagi Onel Selanjutnya Andra Carolus Priambodo Selamat pagi Andra Selamat hari minggu Selamat pagi Rekselio Arkana Selamat pagi Reks Nah itu semuanya sudah Kak Rulia siapa Yang belum Kak Rulia siapa Jangan khawatir Minggu depan Minggu depannya lagi Pasti akan disapa oleh kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya Ya oke Nah sekarang Kak Rulia mau ajak adik di rumah menyanyikan lagu Nah kira-kira kita menyanyi lagu apa yow Ya kita akan menyanyikan lagu sayang disayang Ya kita tetap disayang oleh semuanya oke Ya kita nyanyinya dengan semangat ya Sama Pepe ya Sayang-sayang sama Pepe nih Ayo Pepe senyum be Sayang-sayang disayang Aku disayang Tuhan Aku diangka jadi anaknya Aku disayang Tuhan Sayang-sayang disayang Aku disayang Tuhan Aku diangka jadi anaknya Aku disayang Tuhan Glory, 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 hallelujah Glory, glory, puji Tuhan Glory, 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 hallelujah Yeah Glory, glory, puji Tuhan Sayang-sayang disayang Sayang-sayang disayang Aku disayang Tuhan Aku diangka jadi anaknya Aku disayang Tuhan Glory, 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 hallelujah Glory, glory, puji Tuhan Glory, 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 hallelujah Glory, glory, hallelujah Nah sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Yuk kita menyanyikan bersama-sama Yuk tangannya dibuka Baca Kitab Suci Baca Kitab Suci Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca Kitab Suci Doa tiap hari Kalau mau tunggu Kalau mau tunggu Kalau mau tunggu Glori Haleluya Baca Kitab Suci Doa tiap hari Kalau mau tunggu Tunggu Sekali lagi ya Baca Kitab Suci Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca Kitab Suci Doa tiap hari Kalau mau tunggu Kalau mau tunggu Kalau mau tunggu Glori Haleluya Baca Kitab Suci Doa tiap hari Kalau mau tunggu Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Kita berdoa Yuk Tuhan Yesus Sebentar lagi Kami akan mendengarkan firman Tuhan Tuhan berkati kami Supaya kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik Tuhan berkati juga Kak Trisna yang akan menyampaikan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Amin Halo Selamat pagi adik-adik Ketemu kembali ya dengan Kak Trisna Hari ini kita akan bersama-sama Merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan Adik-adik di rumah sudah siap semua? Siap? Ya kita siapkan semua ya Alkitabnya juga Terutama adalah hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Nah sekarang untuk memulainya Kita lihat dulu ada beberapa gambar Ada gambar pertama dan gambar kedua Nah kita bisa lihat disini ya Ada gambar anak-anak yang apa ya Kira-kiranya adik-adik bisa jawab Tapi Kak Trisna gak bisa denger ya Tapi Tuhan denger Jawaban adik-adik Anaknya itu cemberut Seperti tidak akur Kenapa ya? Kelihatan cantik atau ganteng kah? Oh tidak Pasti ada sebabnya itu Biasanya kalau anak-anak bertengkar Atau anak-anak yang cemberut Itu ada sesuatu Nah itu yang akan kita pelajari nanti Jangan sampai ada rasa yang tidak baik itu ya Sehingga membuat muka kita jadi jelek Nah coba kita bandingkan lagi dengan gambar yang ketiga ini Yaitu gambar anak yang tersenyum Bedanya jauh ya Anak-anak tersenyum itu mukanya ceria Mukanya cantik-cantik Jadi adik-adik kita mari belajar bersama Bagaimana bisa menjadi anak-anak yang ceria ya Anak-anak yang cantik dan ganteng Yuk kita bersama-sama akan mendengarkan cerita firman Tuhan Ini diambil dari kejadian 37 Ayat 12 sampai yang ke 36 Cerita ini tentang Yusuf Yuk mari kita saksikan bersama-sama Yaakub punya 12 anak laki-laki Tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf Yaakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni Yang indah sekali Saudara-saudara Yusuf iri padanya Mereka membenci Yusuf Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat Dalam mimpiku Kita sedang mengikat berkas-berkas gandum Katanya Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya Yusuf bermimpi lagi Matahari Bulan dan sebelas bintang sujud menyembah padaku Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutuk kesal Maksudmu kau akan menjadi raja kami Suatu hari semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang Dari kejauhan Tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf Biar tamat semua mimpinya Ruben sang kakak berkata Jangan Kita tidak boleh membunuh adik sendiri Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf Dan melempar dia ke dalam sumur itu Datanglah iring-iringan pedagang Arab Berjalan menuju Mesir Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab itu Usul Yahuda Maka mereka pun menjual Yusuf Seharga 20 keping perak Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya Dan ditunjukkan kepada Yaakub Anakku sudah mati Ratap Yaakub sedih Sementara itu Yusuf dibawa ke Mesir Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Di Mesir Para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potiphar Salah seorang panglima pengawal Firaun Tuhan memberkati Yusuf dan membuatnya selalu berhasil Potiphar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya Nah adik-adik bersama-sama kita sudah melihat ya tadi videonya cerita tentang Yusuf Apa ya kira-kira pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini Tadi Yusufnya kenapa ya Yusufnya kasihan ya sedih ya Karena dia dibuang oleh saudara-saudaranya Padahal dia tidak salah loh adik-adik lu Tapi dia mengalami hal yang buruk Akan tetapi Yusuf tetap menjalannya dengan suka cita Karena Yusuf ditolong oleh Tuhan Tuhan mempunyai rencana yang sangat indah untuk Yusuf Nah dari sini Dari cerita Yusuf ini Kita semua belajar Bahwa apa Agar kita tidak ada yang Dalam hatinya itu ada perasaan yang tidak baik Seperti contohnya adalah membenci Atau iri hati Karena nanti ketika perasaan itu ada di dalam hati kita Lama-lama nanti akan menjadi besar di dalam diri kita Mengeluarkan kemarahan Dan juga yang lebih mengerikan lagi Akan mengeluarkan kejahatan Seperti Yusuf tadi ya Saudara-saudaranya sendiri loh Itu mau membunuhnya Tapi Tuhan tetap mengasihi Yusuf Sehingga Yusuf juga tidak patah semangat Dia tetap menjadi orang baik Nah dari cerita tadi Kita semua belajar Tidak hanya papa mama yang belajar Tidak hanya adik-adik yang belajar Tapi kakak-kakak juga belajar Guru-guru sekolah minggu semua belajar Nah agar kita semua menjadi manusia yang baik ya adik-adik ya Nah adik-adik setuju Mau jadi anak yang baik? Oh mau Karena kita semua itu adalah anak-anak Tuhan Jadi jangan pernah menyerah sekalipun kita Berada dalam kondisi yang sulit seperti Yusuf Ingatlah selalu kita tetap mengasihi Mengasihi siapa? Mengasihi semua orang Tidak hanya di keluarga Tapi teman, guru di sekolah, guru sekolah minggu Semuanya kita bersama-sama saling mengasihi ya Jangan membenci sedikit pun di dalam hati kita Jangan ada perasaan benci atau iri hati Nah karena ini ada pesan firman Tuhan dalam ayat hafalan Ayat hafalannya diambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-12 Yang bunyinya seperti ini Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu Nah seperti Tuhan ya yang sudah mengasihi kita Kita juga akan menerimanya dengan senang hati Kita akan meneladani dan mau berjuang untuk Tuhan Adik-adik sudah jelas? Ada yang ketiduran? Oh enggak ada Semuanya mendengarkan dengan baik ya Yuk karena kita semua adalah anak Tuhan yang baik Maka mari bersama-sama kita berdoa Kita bersama-sama minta pertolongan Tuhan Agar kita semua bisa meneladani dari cerita Yusuf ini Kita menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil satu saat nanti Di dalam kehidupan kita Terima kasih adik-adik semua Kakak doakan semuanya bisa menjadi anak Tuhan yang sukses Yuk kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan ini Sekarang lipat tangannya tutup matanya kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang indah Terima kasih kami diajarkan untuk mengasihi Terima kasih Tuhan kami minta pertolonganmu Untuk kami bisa meneladani Yusuf Agar kami tetap kuat, tetap berjuang Untuk tidak ada iri hati, tidak ada membenci Sehingga kami bisa menjadi anak Tuhan yang baik Anak Tuhan yang berhasil baik di sekolah, baik di rumah, di keluarga Kami berdoa untuk papa mama juga Tuhan Agar bisa mendidik, mengajari kami, menolong kami menjadi anak-anak Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa Dan menyerahkan firman ini Dan juga semua yang sudah mendengarkannya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Nah adik-adik semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Kak Trisna kan? Ayo tadi apa yang disampaikan oleh Kak Trisna? Iya betul semuanya Kita sekarang harus saling mengasihi siapa saja Ya papa mama, kakak adik, teman-teman dan juga orang-orang di sekitar kita Kita harus saling mengasihi, tidak boleh saling membenci ya Ya pinter semuanya kok Ya anak-anak yang ada di rumah dan semuanya anak-anak Nah sekarang setelah kita mendengarkan firman Tuhan Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan Nah anak-anak bisa minta tolong mama, papa untuk transfer ke rekening yang ada di bawah ini ya Oke Kalau tidak anak-anak bisa membawa persembahan Dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di depan TU Gereja Di setiap jam kerja ya Oke Nah setelah kita memberikan persembahan Yuk kita berdoa bersama-sama ya Tuhan Yesus Tuhan Yesus terima kasih untuk semua yang telah kau berikan kepada kami Untuk pekerjaan kedua orang tua kami dan studi kami Tuhan Tuhan kiranya Tuhan memberkati persembahan dari kami Terima kasih Tuhan Yesus Amin Nah sekarang ini sekolah minggu kita sudah akan selesai Nah adik-adik di rumah Tetap semangat, tetap gembira ya Untuk menjalani hari-hari dan jangan lupa tetap saling mengasihi ya Baik untuk papa mama, kakak adik, teman-teman dan juga semua orang Nah sekarang sebelum kita selesai ibadah sekolah minggu hari ini Kita akan bareng-bareng menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua Anak-anak semuanya bangkit berdiri untuk sama-sama menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua Yesus Sayang Semua 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 Yesus Sayang Semua Sayang Semua Sayang siapa? Sayang papa Sayang mama Sayang kakak Sayang adik Sayang adik Sayang kamu Dan sayang Sayang semua Tadi lagi Yesus Sayang Semua 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 Yesus Sayang Semua Sayang semua Sayang papa Sayang mama Sayang kakak Sayang adik Sayang adik Sayang kamu Dan sayang Sayang semua Sebelum kita Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini Yuk kita berdoa Yuk semuanya tangannya dilipat matanya ditutup Tuhan Yesus terima kasih karena Tuhan sudah memimpin sekolah minggu kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus Tuhan Yesus kumpulkan kami minggu depan untuk kembali bersekolah minggu Tuhan ajar kami untuk saling menyayangi kepada mama papa, kakak adik, teman-teman dan semua orang di sekitar kami Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Nah selesai sudah ibadah kita pada pagi hari ini Kita berjumpa lagi di minggu depan ya Oke dadah Sampai jumpa lagi di video selanjutnya